Woi, buset dah, mager amat romannya Ente daripada kagak jelas, mending ikut video kompetisi pakai MyXL Ada uang 15 juta, kamera mirrorless Lumix G85, Motorola Moto Z2Play, dan masih banyak lagi Yee, jangan cuma mangap, buruan semua ikut Buat detailnya ada di kolom deskripsi ya Let's go mang Buat detailnya Buat detailnya Halo Sook, ketemu lagi dengan Irwan disini Kalau tadi kita bahas soal Motorola i4+, sekarang kita bahas hape Motorola yang lebih murah lagi, Motorola Moto C+. Ini adalah hape terbaru Motorola dengan harga yang paling minimalis Dengan yang minimalis, tentu kita nggak bisa berharap banyak dari hape ini Anggap aja kita sudah diwajibkan untuk berpikir secara minimalis untuk hape ini Sebut aja layar berukuran 5 inch yang beresolusi HD yang masih berjenis DFT Dimana sudut pandangnya kurang baik dan akan terjadi distorsi warna saat melihat layar dari samping Terus kualitas badannya juga kualitas kualitasnya juga kerenya juga kerasa aplikirkan tangan kerasa enak banget waktu digenggam pengoperasian dengan satu tangan sangat memungkinkan desain HP ini sebenarnya enggak jelek-jelek amat loh masih dengan logo yang posisinya agak maksa HP ini punya desain yang simpel tapi masih kelihatan elegan bodi plastiknya yang Dove justru ngasih kesan yang enggak murahan di HP ini sebenarnya secara hardware jeruan sisi plus ini identik dengan si for sama-sama menggunakan prosesor Mediatek MT6737 RAM 2GB internal storage sebesar 16gb dan punya dua slot SIM yang sudah mendukung 4G moto C plus ini pakai Android stock Nougat ya HP ini enggak dilengkapi dengan sensor biometrik sidik jari jadi di bagian depan hanya akan ketemukan tombol kapasitif tanpa LED backlit di sektor kamera sendiri kerasa minimalis Sob kamaran depan beresolusi 2MP dan kamera belakang sebesar 8MP saat dicoba beberapa kali ambil foto saya enggak bisa berkomentar banyak untuk hasil kameranya karena ya memang nggak berani berekspektasi tinggi kamera depannya ada flash lightnya loh jadi bikin enggak mati gaya waktu selfie di tempat gelap kalau semua sektor terasa minimalis terus apa yang plus di HP ini karena nggak mungkin kan ada HP yang enggak ada plusnya nah menurut saya kelebihan HP ini justru pada kapasitas baterainya yang besar Sob Motorola moto C plus punya baterai sebesar 4000 mAh dimana dengan ukuran segitu saya yakin daya tahan baterainya akan berbanding lurus dengan kapasitasnya itulah nilai jual dan definisi plus dari nama HP ini menurut saya loh tapi tetap ya saya belum bisa menyimpulkan banyak soal HP ini karena butuh waktu yang lebih banyak untuk tahu apakah HP ini ngasih user experience yang baik atau tidak Oh iya Sob HP ini bisa kalian beli di toko-toko offline seperti era phone Oke Shop Global Teleshop Centra Ponsel Gallery Gadget telesindo Megaphone poin 2000 dan telerin mulai tanggal 20-28 September 2017 dengan harga Rp1.777.000 kok harganya absurd begini ya kalian juga akan dapetin Motorola headphone Pulse 2 senilai Rp399.000 nah kalau kalian beli pakai kartu kredit kalian akan dapatin cashback lagi sebesar Rp100.000 plus bisa juga pakai cicilan 0% dari HCI atau kom kredit Indonesia gimana menang banyak kan kayaknya oke segitu aja impresi pertama saya soal HP ini menurut kalian perlu dibikin resiunya atau enggak tulis di kolom komentar ya klik tombol like jika kalian suka dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya Jerman pamit dan adios sub indo by broth3rmax